Kemudian nih, hewan-hewan kurban tadi akan menjadi kenderaan terbaik kita saat di akhirat nanti Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Muda Berubah Pada kesempatan kali ini, Muda Pintar akan sering ke teman-teman semua berkaitan dengan kurban Sebelum dimulai, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, share, dan subscribe Agar teman-teman semua tidak ketinggalan Sejarah ini tertulis dalam Al-Quran Surat As-Sofat Ayat 101-110 Dalam surat tersebut disebutkan Nabi Ibrahim AS yang belum dikaruniai keturunan berdoa kepada Allah Untuk diberikan seorang anak yang baik dan soleh Allah mengabulkan doa tersebut dan anak tersebut diberi nama Ismail yang juga menjadi seorang Nabi Namun, kesabaran Ibrahim AS dan Ismail AS mendapat ujian Suatu hari, Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail Ia mempercayai mimpi tersebut merupakan pesan dari Allah SWT Sebagai Nabi yang taat, Ibrahim berencana untuk melakukan apa yang ada dalam mimpinya Ibrahim berkata Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu Maka, pikirkanlah apa pendapatmu Lalu, Ismail AS menjawab Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar Ismail, anak kesayangan yang diibikan Ibrahim harus disembelih Namun, karena ketaatan Ibrahim AS atas ujian yang ia terima Allah SWT menggantinya dengan hewan Allah SWT berfirman Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar Quran Surat As-Sofat Ayat 107 Akhirnya, Ismail digantikan oleh hewan kurban Atas kesabaran dan ketaatan keduanya kepada Allah SWT Teman-teman, disini ada yang mau kurban? Tolong tuliskan di komen ya Mungkin ada yang ini Atau ada yang ini Atau mungkin ada yang ini Atau bahkan ada yang ini Tolong tuliskan ya Oh iya, teman-teman semuanya Ada yang belum tahu apa itu kurban? Tenang Di channel ini, mudah pintar akan sharing ke teman-teman semua Berkaitan dengan definisi, hukum, syarat, kemudian sunnah, dan keutamaan-keutamaan kurban Langsung saja Langsung yang pertama berkaitan dengan definisi Arti kurban ada dua Pertama adalah secara bahasa Kemudian yang kedua adalah secara istilah Secara bahasa kurban itu adalah mendekatinya atau menghampirinya Kemudian secara istilah adalah hewan ternak yang disembeleh dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Kemudian yang kedua adalah hukum kurban Jadi disini ada dua pendapat Pertama hukum kurban Ada yang wajib Ada juga yang sunnah mu'akad Ulama yang mengatakan wajib Salah satunya adalah Imam Abu Hanifah Kemudian Imam yang mengatakan sunnah mu'akad Adalah Imam Syafi'i Dan Imam Malik Nah teman-teman semua Apa saja hewan yang boleh dikurban Pertama adalah Kemudian yang kedua Kemudian yang ketiga Yang keempat Yang keempat Nah itu tadi adalah hewan-hewan yang boleh dikurban Kemudian kita masuk ke syarat kurban Nah hewan-hewan yang dikurbankan tadi Harus memenuhi beberapa kriteria Yang pertama adalah hewan dalam keadaan sehat Kemudian yang kedua Hewan tidak memiliki cacat Terlalu kurus Dan yang kelainan Itu masuk dalam kategori cacat Kemudian untuk usia Nah usia ini juga masuk dalam kategori syarat ya Untuk unta Minimal nih 5 tahun Kemudian untuk sapi 3 tahun Kemudian untuk kambing 2 tahun dan biri-biri Atau domba Itu minimal 1 tahun Kemudian nih Masuk ke dalam Sunnah-sunnah dalam berkurban Yang pertama Membaca besmalah Kemudian sebelum sembelih Kita membaca takbir Ikuti dengan sholawat Kemudian kita berdoa Agar kurban yang kita sembelih Diterima Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang terakhir Mengasah pisau Agar pisau yang digunakan saat Menyembelih Lebih tajam dari sebelumnya Kemudian nih teman-teman semua Masuk ke Keutamaan Berkurban Pertama Orang yang berkurban Akan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua Setiap tetes darah Yang keluar dari hewan Itu terkandung pahala yang besar Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga adalah Setiap helai rambut Hewan kurban Yang disembelih Itu terkandung pahala yang besar Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian nih Hewan-hewan kurban tadi Akan menjadi kenderaan terbaik kita Saat di akhirat nanti Yang terakhir Orang yang berkurban Akan dimohonkan ampun Seperti 10 malaikat Hingga hari kiamat Masya Allah Semoga teman-teman semua Bisa berkurban tahun ini Bagi teman-teman yang belum bisa Bisa berkurban Di tahun-tahun yang akan mendatang Semoga teman-teman semua Diberikan kemampuan Diberikan kecukupan Agar bisa menunaikan ibadah kurban Di hari raya Idul kurban Nah itu tadi teman-teman semua Berkaitan dengan kurban Ilmu yang kita sampaikan Bisa bermanfaat Mungkin cukup sekian dari muda pintar Semoga video ini Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!